Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Atau versi roti sobek atau roti kasur burger. Dijamin satu loyang habis dalam sekejap. Ini saya pakai airnya hangat ya, kurang lebih sekitar 35-36. Tidak lebih dari 40 derajat ya. Oke, kita timbang dulu. Airnya 60 gram. Untuk gula kosong, kita masukkan tepung terigu, gula pasir, ragi, ini untuk buat biangnya ya, dan air hangat tadi. Lalu kita aduk. Oke, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Oke, kita mau mencampur bahan-bahan lainnya. Kita timbang telurnya terlebih dahulu. Di sini kita mau, kalau saya tuh suka timbang telurnya ya, jadi setiap telur itu punya masa yang berbeda-beda. Oke, di sini telurnya saya timbang kurang lebih sekitar 50 gram-an. Nah, saya lebih suka telur itu ditimbang karena beda berat masa tiap telur itu kan tidak sama. Nah, jadi ada yang kecil, ada yang besar. Di sini kita gunakan yang rata-ratanya kurang lebih 50 gram. Oke, lalu kita ayak bahan-bahan kering lainnya. Seperti tepung. Lalu gula halus. Oke. Setelah biang sudah kita diamkan, kurang lebih 10 sampai 15 menit, kita masukkan ke bahan kering yang di ayak tadi. Lalu kita tambahkan. Di sini saya punya whipping cream. Sudah ditimbang, kurang lebih 50 gram. Jika tidak ada whipping cream, boleh diganti dengan susu. Tidak masalah. Lalu kita masukkan telur. 50 gram tadi. Lalu kita uleni. Kita masukkan butter. Oke, dan garam. Oke, jadi sekali lagi. Fungsi garam ini adalah untuk enhanced flavor sama untuk kontrol lagingnya. Lalu kita uleni kembali sampai benar-benar kalis. Oke, nah adonan roti burger kita sudah selesai dan kalis. Kita cek. Seberapa kalis. Nah, seperti ini ya. Sudah kalis ya. Untuk dipimpinnya. Nah, oke. Oke, kita kembali ke adonan roti kita. Nah, setelah dikembangkan kurang lebih 1-2 jam. Kita repulkan itu. Oke, kita kepiskan. Oke. Kita kepiskan. Dan kita mau bagi menjadi 12. kita timbang beratnya 4,4 kita timbang beratnya 40 sama 40 kita akan noyang ukuran 23 x 33 ya yang sudah diolesi dengan butter kita bulatkan dulu tadi ya oke ini kita punya adonan roti kita yang sudah di proofing kurang lebih 2 jam nah ini siap untuk dipanggang ya jadi dia harus double in size mengembang 2 kali lipat lalu kita mau olesi dengan kocokan telur dan susu selamat menikmati 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 worker barnya kita yang sudah kita oven tadi ini lalu kita mau potong ya potong pasti tengah-tengah ini roti sobek kita atau roti kasur Ayo kita mau isi dengan daging burger atau pifati saya mau olesi dengan mayonnaise Hai nih sesuaikan selera aja ya Mams sukanya seberapa banyak Oke mau diberi di John Maslet boleh sedikit aja sih jangan banyak-banyak jadi hanya untuk di sini saya pakai dua macam keju ya Mams keju mozzarella dan keju cheddar tapi balik lagi disesuaikan selera saya mau slide dulu keju nya gini saya lepakan setelah kita belah rotinya kita olesi dengan tomat mayonnaise sedikit mustard dan kita tutup dengan keju di mozzarella sekarang saya disini sudah punya beef patty yang sudah siap dan sudah dipanggang ini sudah matang ya Mams lalu kita letakkan di masing-masing roti kita tadi punya 12 pieces beef patty dan 12 roti oke and look at the juice Mams sisa gravy nya ini kita boleh oleskan di atas beef patty kita tadi ya jadi it brings out more flavors oke saya parutkan di atas burger oke kita tutup oke kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati